Hina Kelana Bat 52 Hang Holocoh, dua tokoh aneh sungai kuning Meskipun tubuh Tosip Sian tak bisa berkutik, tapi mulutnya tetap tidak mau menganggur, terus-menerus ia berdebat dengan Toki Sian Katanya, Tua Ko dan lain-lain tidak ada di sini, biarpun kau dapat menyusul si Bun tak juga tak bisa mengapa-apakan dia Jika tak mampu mengapa-apakan dia, kau bilang akan mengudah dia sampai kemana pun kan hanya gertak sambal belaka walaupun cuma gertak sambal juga ada fadahnya untuk menggertak musuh daripada tidak berbuat apa-apa, ujar Toki Sian Ginkang Toki Sian benar-benar hebat, tenaga dalamnya juga sangat kuat, biarpun membawa beban satu orang sambil mulut mencerocos, tapi kecepatan larinya tak pernah kendur Diam-diam gak put kun terperanjat Ia tidak tahu dari golongan manakah kepandayan ke enam manusia kosan itu Untung mereka suka angin-anginan, tingkah lakunya rada dogol, kalau tidak tentu akan merupakan musuh yang sukar dilayani Begitulah tiga orang itu kejar-mengejar dengan cepat menuju ke arah timur laut Jalanan makin lama makin terjal, nyata mereka sedang mendaki jalan pegunungan Mendadak gak put kun teringat, jangan-jangan si buntak itu menyembunyikan bala bantuan lihai di lembah pegunungan ini untuk memancing kedatanganku Jika demikian sungguh teramat bahaya jika aku masuk perangkapnya, selagi ia merandek untuk memikir, tertampak si buntak yang membawa lari lenghou tiong itu telah menuju ke suatu rumah genting di lareng gunung sana Sesudah dekat ia terus melompat masuk ke halaman rumah itu dengan melintasi pagar tembok Kelihatan toki sian yang memondong tosit sian itu juga lantas melompati pagar tembok Tapi mendadak terdengar suara jeritannya, nyata dia telah masuk perangkap yang terpasang di balik pagar tembok Gak put kun juga sudah mengejar sampai di tepi pagar tembok itu, tapi ia lantas berhenti dan pasang kuping Terdengar tosit sian sedang berkata, sudah lama ku katakan padamu agar hati-hati, coba sekarang kau kena diringkus orang di dalam jaring sehingga mirip seekor ikan Sungguh sialan, pertama, bukan seekor, tapi dua ekor ikan Kedua, kapan kau pernah menyuruh aku berhati-hati demikian sahut toki sian Eh, dahulu waktu kecil, ketika kita pergi mencuri buah mangga orang yang tohonnya berada di halaman rumah, bukankah pernah ku suruh kau berhati-hati? Masakah kau sudah lupa itu kan dahulu, kejadian 40 tahun yang lalu ada sangkut paut apa dengan kejadian sekarang ini sahut toki sian? Sudah tentu ada sangkut pautnya, tosit sian Karena dahulu kau kurang hati-hati sehingga terperosep jatuh dan ditangkap orang dan dihajar Untung toako, jiko dan lain-lain keburu datang menolong dan membunuh habis keluarga orang itu Sekarang kau kurang hati-hati lagi dan kembali tertangkap pula Kenapa mesti khawatir, paling-paling toako dan lain-lain memburu tiba dan membunuh habis pula segenap keluarga orang ini, kata toki sian Hektometer, terdengar si buntak mendengus Kematian kalian sudah di depan mata, masih berani mengigau akan membunuh orang segala Lebih baik tutup mulut kalian supaya teling aku tidak panas Lalu terdengar toki sian dan tosit sian bersuara bertahan Agaknya si buntak telah menyumbat sesuatu di mulut kedua orang itu sehingga tidak mampu membuka suara Gak putkun pasang kuping pula sejenak, tapi tidak mendengar sesuatu suara Ia coba mengitar ke belakang sana, tertampak di luar pekarangan tumbuh satu pohon besar Ia memanjat pohon itu dan memandang ke dalam Kiranya di dalam situ adalah sebuah rumah genting yang kecil, kira-kira 2-3 meter jaraknya dengan pagar tembok dan rumah itu tentu ada perangkapnya Maka ia sengaja sembunyi di atas pohon yang tertutup oleh daun lebat Ia kerahkan cihisien keng untuk mendengarkan Terdengarlah suara si buntak sedang bertanya Sesungguhnya Coh Jan Jiu si tua bangka itu ada hubungan apa dengan dirimu baru pertama kali ini Aku melihat orang seperti Coh Jan Jiu itu, maka tak dapat dikatakan ada hubungan apa Demikian suara Leng Ho Utyong sedang menjawab Urusan sudah begini dan kau masih berdusta, seru si buntak dengan gusar Apakah kau tidak tahu bahwa sekali sudah jatuh dalam cengkeramanku, maka kau pasti akan mati dengan mengerikan Aku tahu engkau tentu sangat marah karena obatmu yang katanya mujarab itu telah kumakan tanpa sengaja Kata Leng Ho Utyong dengan tertawa Tapi rasanya obatmu itu toh tiada tampak khasiatnya Sudah setian lamanya ku minum obatmu itu namun sedikitpun aku tidak merasakan apa-apa Memangnya kau kira begitu cepat akan tampak khasiatnya Kata si buntak dengan gusar Datangnya penyakit biasanya mendadak, sembuhnya penyakit justru sedikit demi sedikit Khasiatnya obat itu baru dapat tampak sesudah tiga hari nanti Baiklah, jika kau mau membunuh aku boleh silakan Toh aku tak bertenaga dan tak mampu melawan Kata Leng Ho Utyong dengan tertawa Hektometer, kau ingin mati dengan enak Jangan harap Aku harus menanyai lebih dulu Damprak si buntak Keparat, Choh Dian Jiu adalah kawanku selama beberapa puluh tahun Sekarang ternyata mengkhianati kawan sendiri Tentu dalam hal ini ada sebab-sebabnya Hoa San Pei kalian tidak laku sepeserpun bagi penilaian Hongho Locoh kami Sudah tentu bukan lantaran kau adalah murid Hoa San Pei Sehingga dia perlu mencuri aku punya syok di bengwan untuk diminumkan padamu Ai, sungguh aneh bin ajaib Ajaib bin Tiherano, kiranya julukanmu adalah Hongho Locoh Maafkan kalau aku berlaku kurang hormat Kata Leng Ho Utyong Nga cobe lo, semprot si buntak dengan marah Seorang diri mana aku dapat menjadi Hongho Locohi Mengapa tidak dapat tanya Leng Ho Utyong heran Hongho Locoh terdiri dari dua orang Yang satu si lo, yang lain si co Masakah begini saja tidak paham Sungguh goblok, omel si buntak Choh Chong, Choh Dian Jiu si Choh Aku lo ya, lo tau cu si lo Kami berdua bersemayam di sepanjang lembah Hongho Maka kami disebut sebagai Hongho Locoh Aneh, mengapa yang seorang bernama lo ya, cuan besar, dan yang lain bernama Choh Kakek mo yang tanya Leng Ho Utyong Kau sendiri masih hijau seperti katak dalam tempurung dan tidak tahu bahwa di dunia ini ada orang si lo dan si co Kata si buntak, aku sendiri si lo, tua, bernama ya, tua, alias tau cu, kakek, atau lo tau cu, kakek tua Saking gelinya Leng Ho Utyong, mengakak tawa, katanya, jika demikian, Choh Dian Jiu itu si Choh bernama Chong, nenek mo yang memang begitulah, sahut si bunta alias lo tau cu Setelah merandek sejenak lalu ia berkata pula, eh, kau tidak kenal nama Choh Dian Jiu Jika begitu boleh jadi kau memang tiada hubungan keluarga apa-apa dengan dia Tapi, ai, salah Apakah kau bukan anaknya Choh Dian Jiu Leng Ho Utyong tambah geli, sahutnya, kare bagaimana aku bisa menjadi anaknya? Dia si Choh, aku si Leng Ho, mana dapat keduanya dihubung-hubungkan sungguh aneh? Demikian lo tau cu bergumam sendiri Dengan susah payah, dengan segala tipu daya akhirnya baru dapat ku racik delapan biji syok di bengwan yang mestinya hendaku gunakan mengobati penyakit putri mestikaku Kau bukan anaknya Choh Dian Jiu, mengapa dia sengaja mencuri obat untukmu mendengar itu barulah Leng Ho Utyong paham duduknya perkara Katanya, kiranya obat losian sing ini akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit putrimu Tetapi keliru ku makan sekarang, sungguh aku merasa tidak enak hati Entah penyakit apakah yang diderita putrimu Mengapa engkau tidak minta pertolongan kepada Sachin Deng Ih Peng Taihu untuk mengobatinya Chis? Siapa yang tidak tahu bila sakit harus minta pertolongan kepada pengit si Semprot Loh Tau Cu Dia menetapkan suatu peraturan setiap orang yang disembuhkan harus membunuh pula seorang sebagai pengganti nyawa Aku khawatir dia menolak mengobati putriku Lebih dulu telah ku bunuh habis delapan jiwa keluarga bininya Dengan demikian barulah dia merasa sungkan dan terpaksa memeriksa penyakit putriku Menurut kesimpulannya penyakit putriku yang aneh itu sudah ada ketika meninggalkan kandungan ibunya Maka dia membuka resep obat Chok Deng Wan sebanyak delapan biji pil itu Kalau tidak, aku sendiri bukan tabib Dari mana aku paham kero meracik obat segala cerita si bun tak mengherankan Leng Ho Utyong Tanyanya pula, Chiam Poh telah minta pertolongan kepada pengtaihu untuk mengobati putrimu Tapi mengapa malah membunuh habis seluruh keluarga mertuanya kau ini benar-benar sangat goblok Kalau tidak dijelaskan tidak paham Oh melel kau cu Musuh pengneci sebenarnya tidak banyak Apalagi beberapa tahun terakhir ini sudah habis dibunuh oleh pasien yang disembuhkan olehnya Tapi selama hidup pengneci paling benci kepada ibu mertuanya Soalnya dia takut bini, dia tidak berani membunuh ibu mertuanya itu Maka akulah yang mewakilkan dia turun tangan Sesudah aku membunuh segenap keluarga ibu mertuanya Pengneci sangat senang dan baru mengobati putriku dengan sesungguh hati Oh, kiranya demikian, kata Leng Ho Utyong Padahal obatmu yang katanya sangat mustajab itu tidak cocok bagi penyakitku Entah bagaimana keadaan penyakit putrimu Apakah masih keburu bila mengulangi mencari obat baru lo tau cu menjadi gulsar Katanya, putriku paling lama hanya tahan hidup setengah atau setahun saja dan pasti akan mati Masakah sempat untuk mencari obat yang sangat sukar ditemukan itu? Sekarang tiada jalan lain, terpaksa aku mengobati dia dengan caraku sendiri Segera ia tarik sebuah kursi Ia paksa Leng Ho Utyong duduk di situ Ia ambil pula seutas tambang dan mengikat kaki tangan Leng Ho Utyong sekencangnya di kursi Lalu ia robek baju bagian dada Leng Ho Utyong sehingga kelihatan kulit dadanya yang putih Apa yang akan kau lakukan? Tanya Leng Ho Utyong Jangan terburu-buru, sebentar lagi kau akan tahu sendiri, sahut lo tau cu dengan menyeringai Habis itu ia terus angkat Leng Ho Utyong berikut kursinya dan dibawa ke belakang Sesudah menyusuri seram di samping, akhirnya ia menyingkap tirai dan masuk ke sebuah kamar Begitu berada dalam kamar itu, Leng Ho Utyong lantas merasa sumpek luar biasa Tertampak celah-celah jendela kamar itu dilem rapat dengar kertas sehingga kamar itu benar-benar tak tembus angin sedikit pun Di dalam kamar ada dua anglo, arangnya tampak membara Kelambu tempat tidur tampak menjulai Seluruh kamar hanya bau obat belaka Sesudah menaruh kursi bersama Leng Ho Utyong yang terikat kencang di atasnya Si bun tak lantas membuka kelambu, katanya dengan suara lembut Anak ih, bagaimana keadaanmu hari ini di atas bantal berwarna kuning telur itu Tampak berbaring sebuah wajah yang pucat dengan rambut yang panjang terurai di atas selimut sutra warna kuning dading Usia nona itu kira-kira baru 17-18 tahun Kedua matanya terpejam rapat, bulu matanya sangat panjang Terdengar dan menyapa, ayah dengan matel tetap tertutup Anak ih, kata Loto Chu, Sok Gieng Wan yang kubuatkan untukmu sudah selesai Hari ini juga boleh dimakan dan penyakitmu tentu akan segera sembuh Tidak lama kemudian kau pun dapat bangun dan bermain lagi Nona itu hanya bersuara perlahan sekali Agaknya tidak begitu tertarik akan ucapan seng ayah Leng Ho Utyong merasa tidak tenteram demi melihat penyakit si nona yang payah itu Ia dapat mengerti cinta kasih si bun tak terhadap putrinya itu Apa yang diucapkannya tadi agaknya sekadar untuk menghibur putrinya saja Tapi Loto Chu lantas memondong putrinya untuk didudukan Katanya, kau duduk saja agar lebih leluasa minum obatmu ini Obat ini tidak mudah diperoleh, jangan kau meremuhkannya Perlahan Nona itu bangun duduk Loto Chu mengambilkan dua buah bantal untuk mengganjal punggung putrinya itu Waktu Nona itu membuka mata, ia menjadi heran demi melihat Leng Ho Utyong Ayah, siapakah dia tanyanya kemudian sambil memandang Leng Ho Utyong dengan sepasang metabola yang hitam guram Dia? Oh, dia bukan orang, dia adalah hobat Sahut Loto Chu sambil tersenyum Dia adalah hobat si Nona menegas dengan bingung Ya, dia adalah hobat, kata pula Loto Chu Pil syok di bengwan itu terlalu keras untuk dimakan begitu saja olahmu Maka lebih dulu dimakan dia, lalu kuambil darahnya untuk diminumkan kepadamu Dengan demikian barulah cocok Oh, hanya setian saja Nona itu bersuara, lalu memejamkan mata pula Sudah tentu Leng Ho Utyong terkejut dan gusar pula mendengar kata-kata Loto Chu Segera ia bermaksud memakinya, tapi lantas terpikir olehnya Aku telah makan obat mujarab yang mestinya akan digunakan untuk menolong jiwa Nona ini Walaupun tidak sengaja, tapi akulah yang telah membuat susah dia Apalagi aku sendiri sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi Jika sekarang darahku digunakan untuk menolong jiwanya sebagai penebus dosaku Kari ini pun boleh juga, karena itu ia hanya tersenyum pedis saja dan tidak membuka suara Lota Utyong berdiri di samping Leng Ho Utyong, ia sudah siap Begitu Leng Ho Utyong berteriak segera akan menutup hiat cu disunya Siapa duga sikap Leng Ho Utyong tetap tenang-tenang saja dan tak ambil peduli Hal ini berbalik di luar dugaannya Segera Lota Utyong bertanya, aku akan menusuk ulu hatimu dan mengambil darahmu untuk mengobati putriku Kau takut atau tidak kenapa mesti takut sahut Leng Ho Utyong dengan hambar saja Lota Utyong coba mengamat-amati Leng Ho Utyong, benar juga dilihatnya sikapnya tenang saja tanpa gentar Ia rada heran Tanyanya pula, sekali ku tusuk ulu hatimu, seketika jiwamu melayang Sudah ku katakan di muka, nanti jangan menyalahkan aku Leng Ho Utyong tersenyum pula, sahutnya, setiap orang akhirnya toh mesti mati Mati lebih cepat beberapa tahun atau mati lebih lambat beberapa tahun Apa sih bedanya? Jika darahku dapat menolong jiwa nona itulah sangat bagus Daripada aku mati percuma tanpa berfaedah bagi siapapun Sungguh hebat puji Lota Utyong sambil mengacungkan jari jempolnya Kesatria yang tidak gentar mati seperti dirimu jarang sekali ku temukan selama hidupku ini Sayang putriku terpaksa harus minum darahmu supaya bisa sembuh Kalau tidak sungguh aku ingin mengampunimu saja Segera ia menuju ke dapur dan membawa datang sebuah baskom air panas yang masih mendidih Tangan kanannya lantas memegang sebelah belati, tangan kiri mengambil sepotong handuk kecil Ia basahi dengan air panas itu, belati lantas ditempelkan di depan ulu hati Leng Ho Utyong Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seruan coh jian jiw di luar Lota Ucu Lota Ucu Lekas membuka pintu lekas Aku membawa suatu barang baik untuk nona siow ih Lota Ucu tampak mengerut kening Sekali belatinya menggores Ia potong handuk kecil tadi menjadi dua Satu potong dijejalkan ke mulut Leng Ho Utyong agar tidak dapat bersuara Lalu serunya Barang baik apa yang kau maksudkan Semelari bicara ia lantas menaruh belatinya Kemudian lari keluar untuk membuka pintu dan menyelakan coh jian jiw masuk ke dalam rumah Terdengar coh jian jiw berkata pula Lota Ucu Kera bagaimana kau akan berterima kasih padaku dalam urusan ini? Karena urusannya terlalu mendesak Seketika aku tak bisa bertemu denganmu Terpaksa aku ambil syok dienganmu tanpa permisi dan menipu dia untuk meminumnya semua Jikakah sendiri mengetahui persoalannya tentu kau pun akan mengantar sendiri obatmu kepadanya Tapi belum tentu dia mau meminumnya begitu saja Dengan gusar Lota Ucu mengomel, ngacoh Tapi coh jian jiw lantas menempelkan mulutnya ke tepi telinga Lota Ucu Dan berbisik-bisik padanya beberapa patah kata Habis itu sekonyong-konyong Lota Ucu melonjak kaget Teriaknya, apa betul demikian? Kau, kau tidak mendusai aku buat apa aku dusta sahut coh jian jiw Sebelumnya aku sudah mencari tahu Setelah yakin dan pasti baru ku kerjakan Lota Ucu, kita adalah sahabat berpuluh tahun Kita sama-sama tahu perasaan masing-masing Urusan yang telah ku kerjakan ini cocok dengan perasaanmu atau tidak betul? Betul Kurang ajar, kurang ajar sahut Lota Ucu Hi, kenapa sudah betul kok kurang ajar lagi tanya coh jian jiw terheran-heran Kau yang betul dan aku yang kurang ajar sahut Lota Ucu Tanpa bicara Lota Ucu lantas menyeret coh jian jiw masuk ke kamar putrinya Segera ia menjura dan menyembah kepada Leng Hau Tiong Katanya, Leng Hau Kongcu, Leng Hau Taijin, Leng Hau Xiaoya Hamba telah berbuat salah besar dan membuat susah padamu Untung Tian Maha Pengasih, coh jian jiw keburu tiba Kalau tidak, bila aku telanjur menublas hulu hatimu Biarpun aku dihukum gantung juga belum cukup untuk menebus dosaku ini Mulut Leng Hau Tiong masih tersumbat Maka dia tidak dapat membuka suara Syukur coh jian jiw cukup teliti Segera ia mengorek keluar kain penyumbat mulut itu dan bertanya Leng Hau Kongcu, mengapa engkau berada di sini Loh Xiaompua silakan lekas bangun Penghormatan setinggi ini aku tak berani menerimanya Seru Leng Hau Tiong Lota Ucu berkata pula Aku tidak tahu kalau Leng Hau Kongcu mempunyai hubungan serapat ini Dengan cuan penolongku yang paling berbudi Sehingga telah banyak membuat susah padamu Ai, benar-benar kurang ajar aku ini Dan pantas dihukum mampus Seumpama aku mempunyai seratus orang putri Dan harus mati semuanya Juga aku tak berani minta pengaliran darah Leng Hau Kongcu sedikitpun Untuk menolong jiwa mereka Coh jian jiw masih belum paham duduknya perkara Dengan metel, terbelalat Ia tanya, Loto Cu, apa maksudmu kau meringkus Leng Hau Kongcu di atas kursi ini ai? Pendek kata akulah yang salah Harap saja kau jangan tanya lebih jauh Sahut Lota Ucu dengan menyesal Dan belati ini serta air panas di dalam baskom ini akan digunakan untuk apa Tanya pula jian jiw Mendadak terdengar suara plak-plak berulang-ulang Lota Ucu telah menggampar pipinya sendiri beberapa kali Sehingga mukanya yang memang sudah gemuk bulat itu tambah bengkak melembung Ya, aku pun tidak paham duduknya perkara dan masih bingung Diharap kedua Ciam Pua Sudi memberi penjelasan Kata Leng Hau Utiong Lekas-lekas Lota Ucu dan Coh jian jiw melepaskan tali pengikatnya dan berkata Marilah kita sambil minum arak sembari bicara Apakah penyakit putrimu takkan berubah gawat Tanya Leng Hau Utiong sambil memandang sekejap kepada si nona yang terbaring di tempat tidurnya itu Tidak, takkan berubah Sahut Lota Ucu Seumpama akan berubah gawat juga Ai, apa mau dikata lagi? Begitulah Lota Ucu menyelakan Leng Hau Utiong dan Coh jian jiw ke ruangan tamu Ia menuang tiga mangkuk arak dan menyiapkan pula sedikit makanan sebangsa kacang goreng dan lain-lain sebagai teman arak Dengan penuh hormat ia angkat mangkuknya untuk ajak minum Leng Hau Utiong Leng Hau Utiong coba menghirup seceguk Ia merasa arak itu kurang keras dan hambar Bedanya seperti langit dan bumi dengan ke-16 guci arak di peraunya itu Tapi kalau dibandingkan ke-8 cawan arak yang disuguhkan Coh jian jiw itu rasanya jauh lebih sedap Leng Hau Kong Cu, aku sudah tua bangka dan telah membuat susah padamu Ai, sungguh, sungguh Begitulah Lota Ucu masih merasa menyesal Wajahnya tampak gugup dan entah apa yang harus diucapkannya baru dapat menggambarkan rasa menyesalnya itu Leng Hau Kong Cu yang berjiwa besar tentu takkan menyalahkan dirimu Ujar Coh jian jiw Pula kau punya syok di bangwan itu jika benar-benar ada khasiatnya dan berfaedah bagi kesehatan Leng Hau Kong Cu Tentu kau berbalik akan berjasa malah Tentang, tentang jasa segala aku tidak berani terima Sahut Lota Ucu Coh hian te, adalah jasamu yang paling besar Aku telah mengambil obatmu, mungkin akan mengganggu kesehatan nona siow ih Kata Coh jian jiw dengan tertawa Ini ada sedikit jinsom, boleh minumkan padanya sekadar menguatkan badannya Habis berkata ia lantas mengambil sebuah bakul bambu yang dibawanya Dari dalam bakul dikeluarkannya beberapa batang jinsom yang beratnya ada sepuluhan kati Wah, dari mana kau memperoleh jinsom sebanyak ini tanya Lota Ucu Sudah tentu ku pinjam dari toko obat, sahut Coh jian jiw dengan tertawa Lota Ucu ikut terbahak-bahak, katanya, ada ubi ada talas Pinjaman ini entah kapan baru bisa dibalas Walaupun si buntak tertawa-tawa, tapi di antara metu arisnya tertampak rasa sedih Lengho Tiong lantas berkata, Loh Sian Sing dan Coh Sian Sing, kalian masing-masing telah menipu aku, kemudian menculik dan meringkus aku disini, semuanya ini sesungguhnya terlalu memandang enteng padaku Ya, ya, memang kami berdua tua bangka ini pantas dihukum mati, entah kira bagaimana Lengho Ucu akan menjatuhkan hukuman, sedikitpun kami tak berani mengelak, sahut Lota Ucu dan Coh jian jiw berbareng Baik, ada sesuatu yang aku merasa tidak mengerti, ku harap kalian suka menjawab terus terang, kata Lengho Ucu. Aku ingin tanya, kalian segan kepada siapakah sehingga kalian demikian menghormat padaku Kedua kakek itu saling pandang sekejap, lalu Coh jian jiw menjawab Lengho Ucu tentu sudah tahu di dalam batin, tentang nama tokoh itu, harap maaf, kami tak berani menyebutnya, tapi aku benar-benar tidak tahu, kata Lengho Utyong Diam-diam ia pun menimbang-nimbang siapakah tokoh yang dimaksudkan itu? Apakah Hang Tai Suok Cong? Atau Put Keta Isu? Atau Dian Pek Kong? Atau Litiok Ong? Tapi kalau dipikirkan lebih mendalam rasanya toh bukan Lengho Ucu, kata Coh jian jiw kemudian Pertanyaanmu ini sekali-kali kami tidak berani memberi jawaban, biarpun kau bunuh kami juga takkan kami katakan Toh di dalam batin Kong cuya sendiri sudah tahu, buat apa mesti minta kami menyebut namanya melihat ucapan mereka sangat pasti, agaknya susah disuruh mengaku biarpun dipaksa Terpaksa Lengho Utyong berkata, baiklah, kalian tidak mau mengatakan, tentu rasa mendongkol ku juga sukar dilenyapkan Lo Sian Sing, kau telah mengikat aku di atas kursi sehingga aku ketakutan setengah mati, sekarang aku pun ingin balas mengikat kalian di kursi Boleh jadi aku masih belum puas dan akan mengorek keluar hati kalian dengan belati Lo Tau Cu dan Coh jian jiw saling pandang sekejap, kata mereka kemudian Jika Lengho Utyong ingin meringkus kami, sudah tentu kami tidak berani melawan Segera Lo Tau Cu mengambilkan dua buah kursi dan beberapa utas tambang Di dalam batin mereka tidak percaya Lengho Utyong berniat meringkus mereka secara sungguh-sungguh, besar kemungkinan cuma bergurau saja Tak terduga Lengho Utyong benar-benar lantas mengambil tali terus mengikat tangan mereka dengan menelikumnya ke belakang sandaran kursi Lalu ia pegang belati milik Lo Tau Cu tadi, katanya, tenaga dalamku sudah punah, aku tak bisa menutup kalian dengan jari tangan Terpaksa aku menggunakan gagang belati ini untuk menutup Hiat Cu kalian Habis itu ia lantas membalik belati yang dipegangnya itu Dengan gagang belati ia ketuk beberapa Hiat Cu tertentu di atas tubuh kedua kakek itu sehingga tak bisa bergerak Keruan Coh Jan Jiu dan Lo Tau Cu saling pandang dengan heran, tanpa merasa timbul juga rasa khawatir mereka karena tidak tahu apa maksud tujuan Lengho Utyong yang sebenarnya Hendaknya kalian tunggu sebentar di sini, demikian Lengho Utyong berkata, lalu putar tubuh dan melangkah keluar ruangan tamu Dengan membawa belati Lengho Utyong menuju ke kamar putri Lo Tau Cu, setiba di luar kamar, ia berdehem dulu, lalu berkata Nona, Nona Siow Ih, bagaimana keadaanmu? Semula Lengho Utyong bermaksud memanggilnya Nona Lo, tapi ini berarti Nona tua dan tidak pantas bagi gadis yang masih muda belia Maka dia lantas memanggil namanya seperti apa yang didengarnya dari panggilan Coh Jan Jiu tadi Maka terdengar Nona Siow Ih hanya bersuara rahm dan tidak menjawab Perlahan Lengho Utyong menyingkap tirai pintu kamar dan melangkah masuk Terlihat Nona itu masih tetap duduk bersandar di atas bantal, kedua mati sedikit terbuka dan seperti orang baru bangun tidur Lengho Utyong melangkah lebih dekat, tertampak kulit muka si Nona putih halus laksana kaca sehingga otot-otot hijau di dalam daging kelihatan jelas Keadaan Nona itu agaknya sangat payah, tampaknya lebih banyak mengembuskan nafas daripada menyedot hawa segar Nona ini mestinya dapat diselamatkan, tapi obatnya telah telanjur ku makan sehingga membuat susah padanya Aku sendiri toh sudah pasti akan mati, bisa hidup lebih lama beberapa hari atau tidak toh tiada bedanya bagiku Demikian pikir Lengho Utyong sambil menghela nafas panjang Segera ia ambil sebuah mangkuk porselen, ia taruh di atas meja, lalu latih digunakan untuk memotongnya di pergelangan tangan kiri Seketika darah bercucuran dan mengalir ke dalam mangkuk Ia lihat air mendidih yang disiapkan Lod Tau Chu tadi masih mengepulkan asap panas Segera ia taruh belatinya, tangannya dicelup ke dalam air panas itu, lalu diusapkan pada luka pergelangan tangan kiri agar darah di tempat luka itu tidak lekas membeku Maka hanya sebentar saja mangkuk porselen itu sudah hampir diisi dengan darah segar Dalam keadaan sadar tak sadar Nona Siawih mencium bawa nyirnya darah, ia membuka mata, melihat darah mengucur dari pergelangan tangan Lengho Utyong Sakit kagetnya ia sampai menjerit Mendengar suara jeritan Siawih itu, Lod Tau Chu dan Choh Jan Ji Yu yang terikat di ruang tamu sana saling pandang dengan bingung karena tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Lengho Utyong atas diri gadis itu Di dalam hati kedua orang ada dugaan tertentu, tapi keduanya sama-sama tidak berani mengemukakan perasaannya lebih dahulu Dalam pada itu Lengho Utyong sudah penuh mengisi mangkuk tadi dengan darahnya Segera ia membawa darah itu ke hadapan Siawih dan berkata, lekas kau minum, di dalam darah ini mengandung obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakitmu Ti, tidak, aku, aku takut, aku tidak mau minum, sahut Siawih Sesudah mengalirkan darah semangkuk, rasa badan Lengho Utyong menjadi enteng dan kaki tangannya lemas Jika si Nona tak mau minum darah itu kan sia-sia saja pengorbanannya Maka ia coba menggertaknya, dengan belati terhunus ia membentaknya, kau mau minum tidak? Jika tidak, segera kutikam mati kau menyusul ujung belatinya ia ancam di tenggorokan si Nona Siawih menjadi takut, terpaksa membuka mulut dan menghirup darah di dalam mangkuk itu Beberapa kali ia merasa muar dan hendak muntah, tapi demi melihat ujung belati yang menghilap itu, dalam takutnya hilanglah rasa muarnya Setelah habis darah semangkuk itu, Lengho Utyong melihat luka pada pergelangan tangan sendiri itu sudah membeku, darah tidak menetes keluar lagi Ia pikir kadar obat syok yang tercampur dalam darah yang diminumkan kepada siawih itu tentu terlalu sedikit dan tak berguna Rasanya harus mencekuk kisi Nona beberapa mangkuk lagi, sampai diri sendiri lemas dan tak bisa berkutik barulah jadi Segera Lengho Utyong memotong pulanan di pergelangan kanan dan mencurahkan darahnya untuk mencekuk kisi siawih Janganlah kau paksa aku, aku benar-benar tidak, tidak sanggup lagi, kata siawih sambil mengerut kening Sanggup atau tidak sanggup harus kau minum lekas, kata Lengho Utyong Ken, kenapa engkau berbuat begini? Kira, kira demikian kan merugikan badanmu sendiri, ujar siawih Merugikan badanku tidak menjadi soal, aku hanya inginkah sembuh, sahut Lengho Utyong sambil tersenyum getir Di sebelah sana Toki Sian dan Tosip Sian yang kena di jaring oleh Lottau Chu tadi sudah kehabisan akal Karena semakin mereka meronta semakin kencang pula jaring itu menyurut, sampai akhirnya kedua orang tak bisa berkutik lagi Namun matah, telinga mereka tetap tidak mau menganggur dan masih saling berdebat Waktu Lengho Utyong mengikat Lottau Chu dan Chow Jian Jiu di kursi Semula Toki Sian mengira pemuda itu pasti akan membunuh kedua kakek itu Sedang Tosip Sian percaya dia pasti akan membebaskan mereka berdua yang terjebak itu Tak terduga percuma saja mereka berdebat setengah harian, sama sekali Lengho Utyong tidak urus mereka sebaliknya masuk ke kamar Siawih Karena kamar Siawih itu ditutup dengan rapat, sampai celah-celah jendela pun dilem dengan kertas Sehingga percakapan Lengho Utyong dan Siawih sayut-sayut hanya dapat terdengar sebagian Toki Sian, Tosip Sian, Lottau Chu, Chow Jian Jiu serta Gak Put Kun yang sedang mengintip di luar itu semuanya memiliki luakang sangat tinggi Tapi apa yang dilakukan Lengho Utyong di dalam kamar Siawih, mereka hanya dapat menduga-duga menurut jalan pikirannya masing-masing Ketika mendadak terdengar jeritan Siawih, wajah kelima orang itu sama berubah semua Toki Sian berkata, seorang pemuda seperti Lengho Utyong itu, untuk apa dia masuk ke kamar anak gadis orang coba dengar Sahut Tosip Sian Nona itu agak sangat takut, dia sedang meratap, aku, takut wah, Lengho Utyong lagi mengancam akan membunuhnya Katanya, jika kau tidak mau, tidak mau apa maksudnya apa lagi? Sudah tentu dia sedang memaksa Nona itu menjadi istrinya, ujar Toki Sian Hahaha, sungguh menggelikan Tosip Sian terbahak-bahak Putri si buntak yang berpotongan buah semangka itu dengan sendirinya juga pendek gemuk bulat seperti bola Mengapa Lengho Utyong paksa memperistrikan dia ah, masakan apapun, setiap orang mempunyai selera dan kesukaan sendiri-sendiri Boleh jadi Lengho Utyong itu paling suka pada wanita gemuk buntak Maka begitu melihatnya semangatnya lantas terbang ke awang-awang, demikian kata Toki Sian Hi, coba dengarkan bisik Tosip Sian Nona gemuk itu sedang minta ampun, katanya, janganlah kau paksa aku, aku benar-benar tidak sanggup lagi ya Agaknya Lengho Utyong itu benar-benar pemuda maha perkasa, katanya, sanggup atau tidak sanggup juga harus lekas, lekas-lekas Apa maksudnya Lengho Utyong suruh dia lekas tanya Tosip Sian Kau tidak pernah beristri, masih jejaka, sudah tentu kau tidak paham, kata Toki Sian Memangnya kau sendiri pernah beristri? Huh, tidak tahu malu jawab Tosip Sian Habis itu ia lantas berteriak-teriak, hi, hei, lo tau cu Lengho Utyong sedang memaksa putrimu untuk menjadi istrinya Mengapa kau diam-diam saja tanpa memberi pertolongan meskipun tubuh Tosip Sian tak bisa berkutik Tapi mulutnya tetap tidak mau menganggur, terus-menerus ia berdebat dengan Toki Sian Katanya, to aku dan lain-lain tidak ada di sini Biarpun kau dapat menyusul si bun tak juga tak bisa mengapa-apakan dia Jika tak mampu mengapa-apakan dia, kau bilang akan mengudah dia sampai kemana pun Kan hanya gertak sambal belaka walaupun cuma gertak sambal juga ada fakadahnya untuk menggertak musuh daripada tidak berbuat apa-apa Ujar Toki Sian Jin Kang Toki Sian benar-benar hebat, tenaga dalamnya juga sangat kuat Biarpun membawa beban satu orang sambil mulut mencerocos, tapi kecepatan larinya tak pernah kendur Diam-diam gak putkun terperanjat Ia tidak tahu dari golongan manakah kepandayan ke-6 manusia kosen itu Untung mereka suka angin-anginan, tingkah lakunya rada dogol, kalau tidak tentu akan merupakan musuh yang sukar dilayani Begitulah tiga orang itu kejar-mengejar dengan cepat menuju ke arah timur laut Jalanan makin lama makin terjal, nyata mereka sedang mendaki jalan pegunungan Mendadak gak putkun teringat, jangan-jangan si bun tak itu menyembunyikan bala bantuan lihai di lembah pegunungan ini untuk memancing kedatanganku Jika demikian sungguh teramat bahaya jika aku masuk perangkapnya, selagi ia merandek untuk memikir Tertampak si bun tak yang membawa lari lengho utiong itu telah menuju ke suatu rumah genting di lareng gunung sana Sesudah dekat ia terus melompat masuk ke halaman rumah itu dengan melintasi pagar tembok Kelihatan Toki Sian yang memondong Tosit Sian itu juga lantas melompati pagar tembok Tapi mendadak terdengar suara jeritannya, nyata dia telah masuk perangkap yang terpasang di balik pagar tembok Gak putkun juga sudah mengejar sampai di tepi pagar tembok itu, tapi ia lantas berhenti dan pasang kuping Terdengar Tosit Sian sedang berkata, sudah lama ku katakan padamu agar hati-hati Coba sekarang kau kena diringkus orang di dalam jaring sehingga mirip seekor ikan Sungguh sialan, pertama, bukan seekor, tapi dua ekor ikan Kedua, kapan kau pernah menyuruh aku berhati-hati demikian sahut Toki Sian Eh, dahulu waktu kecil, ketika kita pergi mencuri buah mangga orang yang pohonnya berada di halaman rumah Bukankah pernah ku suruh kau berhati-hati? Masakah kau sudah lupa itu kan dahulu, kejadian 40 tahun yang lalu ada sangkut paut Apa dengan kejadian sekarang ini sahut Toki Sian? Sudah tentu ada sangkut pautnya, Tosit Sian Karena dahulu kau kurang hati-hati sehingga terperosot jatuh dan ditangkap orang dan dihajar Untung to aku, jiko dan lain-lain keburu datang menolong dan membunuh habis keluarga orang itu Sekarang kau kurang hati-hati lagi dan kembali tertangkap pula Kenapa mesti khawatir, paling-paling to aku dan lain-lain memburu tiba dan membunuh habis pula segenap keluarga orang ini Kata Toki Sian Hektometer, terdengar si Buntak mendengus Kematian kalian sudah di depan mata, masih berani mengigau akan membunuh orang segala Lebih baik tutup mulut kalian supaya teling aku tidak panas Lalu terdengar Toki Sian dan Tosit Sian bersuara bertahan Agaknya si Buntak telah menyumbat sesuatu di mulut kedua orang itu sehingga tidak mampu membuka suara Gak putkun pasang kuping pula sejenak, tapi tidak mendengar sesuatu suara Ia coba mengitar ke belakang sana, tertampak di luar pekarangan tumbuh satu pohon besar Ia memanjat pohon itu dan memandang ke dalam Kiranya di dalam situ adalah sebuah rumah genting yang kecil, kira-kira 2-3 meter jaraknya dengan pagar tembok dan rumah itu tentu ada perangkapnya Maka ia sengaja sembunyi di atas pohon yang tertutup oleh daun lebat Ia kerahkan Cih Sien Keng untuk mendengarkan Terdengarlah suara si Buntak sedang bertanya Sesungguhnya Coh Jan Jiu si tua bangka itu ada hubungan apa dengan dirimu baru pertama kali ini Aku melihat orang seperti Coh Jan Jiu itu, maka tak dapat dikatakan ada hubungan apa Demikian suara Leng Ho Utyong sedang menjawab Urusan sudah begini dan kau masih berdusta, seru si Buntak dengan gusar Apakah kau tidak tahu bahwa sekali sudah jatuh dalam cengkeramanku, maka kau pasti akan mati dengan mengerikan Aku tahu engkau tentu sangat marah karena obatmu yang katanya mujarab itu telah kumakan tanpa sengaja Kata Leng Ho Utyong dengan tertawa Tapi rasanya obatmu itu toh tiada tampak hal siatnya Sudah sepian lamanya ku minum obatmu itu namun sedikitpun aku tidak merasakan apa-apa Memangnya kau kira begitu cepat akan tampak khasiatnya kata si Buntak dengan gusar Datangnya penyakit biasanya mendadak, sembuhnya penyakit justru sedikit demi sedikit Khasiatnya obat itu baru dapat tampak sesudah tiga hari nanti Baiklah, jika kau mau membunuh aku boleh silakan Toh aku tak bertenaga dan tak mampu melawan Kata Leng Ho Utyong dengan tertawa Hektomekar, kau ingin mati dengan enak, jangan harap Aku harus menanyai lebih dulu, damperat si Buntak Keparat, Chow Dian Jiu adalah kawanku selama beberapa puluh tahun Sekarang ternyata mengkhianati kawan sendiri Tentu dalam hal ini ada sebab-sebabnya Ho Asan Pei kalian tidak laku sepeserpun bagi penilaian Hong Holo Chow kami Sudah tentu bukan lantaran kau adalah murid Ho Asan Pei Sehingga dia perlu mencuri aku punya Syok Dieng Wan untuk diminumkan padamu Ai, sungguh aneh bin ajaib, ajaib binti heran oh Kiranya julukanmu adalah Hong Holo Chow maafkan kalau aku berlaku kurang hormat Kata Leng Ho Utyong Ngaco belo, semprot si Buntak dengan marah Seorang diri mana aku dapat menjadi Hong Holo Chow hi Mengapa tidak dapat tanya Leng Ho Utyong heran Hong Holo Chow terdiri dari dua orang Yang satu si lo, yang lain si Chow Masakah begini saja tidak paham Sungguh goblok, on melesi buntak Chow Chow, Chow Jan Jiwusi Chow Aku Loya, Lep Tau Chusilo Kami berdua bersemayam di sepanjang lembah Hong Holo Maka kami disebut sebagai Hong Holo Chow Aneh, mengapa yang seorang bernama Loya, Chowan Besar Dan yang lain bernama Chow, kakek mo yang tanya Leng Ho Utyong Kau sendiri masih hijau seperti katak dalam tempurung Dan tidak tahu bahwa di dunia ini ada orang si lo dan si Chow Kata si buntak Aku sendiri si lo, tua, bernama ya, tua, alias Tau Chow, kakek, atau Lota Chow, kakek tua Saking gelinya Leng Ho Utyong mengakak tawa Katanya, jika demikian, Chow Jan Jiw itu si Chow bernama Chong Nenek mo yang memang begitulah, sahut si buntak alias Lota Chow Setelah merandek sejenak lalu ia berkata pula Eh, kau tidak kenal nama Chow Jan Jiw Jika begitu boleh jadi kau memang tiada hubungan keluarga apa-apa dengan dia Tapi, ai, salah Apakah kau bukan anaknya Chow Jan Jiw Leng Ho Utyong tambah geli, sahutnya Kere bagaimana aku bisa menjadi anaknya? Dia si Chow, aku si Leng Ho Mana dapat keduanya dihubung-hubungkan sungguh aneh? Demikian Lota Chow bergumam sendiri Dengan susah payah, dengan segala tipu daya Akhirnya baru dapat ku racik delapan biji syok di bengwan yang mestinya hendakku gunakan mengobati penyakit putri mestikaku Kau bukan anaknya Chow Jan Jiw Mengapa dia sengaja mencuri obat untukmu mendengar itu? Barulah Leng Ho Utyong paham duduknya perkara Katanya, kiranya obat Loh Sian Sing ini akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit putrimu Tetapi keliru ku makan sekarang, sungguh aku merasa tidak enak hati Entah penyakit apakah yang diderita putrimu? Mengapa engkau tidak minta pertolongan kepada Sachin Deng Ih Peng Taihu untuk mengobatinya Chis? Siapa yang tidak tahu bila sakit harus minta pertolongan kepada Pengit Chi Semprot Loh Tau Chu Dia menetapkan suatu peraturan setiap orang yang disembuhkan harus membunuh pula seorang sebagai pengganti nyawa Aku khawatir dia menolak mengobati putriku Lebih dulu telah kubunuh habis delapan jiwa keluarga bininya Dengan demikian barulah dia merasa sungkan dan terpaksa memeriksa penyakit putriku Menurut kesimpulannya penyakit putriku yang aneh itu sudah ada ketika meninggalkan kandungan ibunya Maka dia membuka resep obat Chok Deng Wan sebanyak delapan biji pil itu Kalau tidak, aku sendiri bukan tabib Dari mana aku paham kero meracik obat segala cerita si bun tak mengherankan Leng Ho Utyong Tanyanya pula, Chiampo telah minta pertolongan kepada Peng Taihu untuk mengobati putrimu Tapi mengapa malah membunuh habis seluruh keluarga mertuanya kau ini benar-benar sangat goblok Kalau tidak dijelaskan tidak paham Musuh Peng Nipci sebenarnya tidak banyak Apalagi beberapa tahun terakhir ini sudah habis dibunuh oleh pasien yang disembuhkan olehnya Tapi selama hidup Peng Nipci paling benci kepada ibu mertuanya Soalnya dia takut bini, dia tidak berani membunuh ibu mertuanya itu Maka akulah yang mewakilkan dia turun tangan Sesudah aku membunuh segenap keluarga ibu mertuanya Peng Nipci sangat senang dan baru mengobati putriku dengan sesungguh hati Oh, kiranya demikian, kata Leng Ho Utyong Padahal obatmu yang katanya sangat mustajab itu tidak cocok bagi penyakitku Entah bagaimana keadaan penyakit putrimu Apakah masih keburu bila mengulangi mencari obat baru lo tau cu menjadi gulsar Katanya, putriku paling lama hanya tahan hidup setengah atau setahun saja dan pasti akan mati Masakah sempat untuk mencari obat yang sangat sukar ditemukan itu? Sekarang tiada jalan lain Terpaksa aku mengobati dia dengan caraku sendiri Segera ia tarik sebuah kursi Ia paksa Leng Ho Utyong duduk di situ Ia ambil pula seutas tambang dan mengikat kaki tangan Leng Ho Utyong sekencangnya di kursi Lalu ia robek baju bagian dada Leng Ho Utyong sehingga kelihatan kulit dadanya yang putih Apa yang akan kau lakukan tanya Leng Ho Utyong? Jangan terburu-buru, sebentar lagi kau akan tahu sendiri Sahut lo tau cu dengan menyeringai Habis itu ia terus angkat Leng Ho Utyong berikut kursinya dan dibawa ke belakang Sesudah menyusuri seram di samping, akhirnya ia menyingkap tirai dan masuk ke sebuah kamar Begitu berada dalam kamar itu, Leng Ho Utyong lantas merasa sumpek luar biasa Tertampak celah-celah jendela kamar itu dilem rapat dengar kertas sehingga kamar itu benar-benar tak tembus angin sedikitpun Di dalam kamar ada dua anglo, arangnya tampak membara Kelambu tempat tidur tampak menjulai Seluruh kamar hanya bawa obat belaka Sesudah menaruh kursi bersama Leng Ho Utyong yang terikat kencang di atasnya Si bun tak lantas membuka kelambu, katanya dengan suara lembut Anak ih, bagaimana keadaanmu hari ini di atas bantal berwarna kuning telur itu tampak berbaring sebuah wajah yang pucat dengan rambut yang panjang terurai di atas selimut sutra warna kuning dading Usia nona itu kira-kira baru 17-18 tahun, kedua matanya terpejam rapat, bulu matanya sangat panjang Terdengar dan menyapa, ayah dengan matel, tetap tertutup Anak ih, kata lo tocu, sok jeng wan yang kubuatkan untukmu sudah selesai Hari ini juga boleh dimakan dan penyakitmu tentu akan segera sembuh Tidak lama kemudian kau pun dapat bangun dan bermain lagi Nona itu hanya bersuara perlahan sekali, agaknya tidak begitu tertarik akan ucapan seng ayah Leng Hau Tiong merasa tidak tenteram demi melihat penyakit si nona yang payah itu Ia dapat mengerti cinta kasih si buntak terhadap putrinya itu Apa yang diucapkannya tadi agaknya sekadar untuk menghibur putrinya saja Tapi lo tocu lantas memondong putrinya untuk didudukan Katanya, kau duduk saja agar lebih leluasa minum obatmu ini Obat ini tidak mudah diperoleh, jangan kau meremohkannya Perlahan Nona itu bangun duduk Lo tocu mengambilkan dua buah bantal untuk mengganjal punggung putrinya itu Waktu Nona itu membuka mata, ia menjadi heran demi melihat Leng Hau Tiong Ayah, siapakah dia? Tanyanya kemudian sambil memandang Leng Hau Tiong dengan sepasang metabola yang hitam guram Dia? Oh, dia bukan orang, dia adalah hobat Sahut lo tocu sambil tersenyum Dia adalah hobat Si Nona menegas dengan bingung Ya, dia adalah hobat Kata pula lo tocu Pilsyok Deng Hau Tiong itu terlalu keras untuk dimakan begitu saja olahmu Maka lebih dulu dimakan dia Lalu kuambil darahnya untuk diminumkan kepadamu Dengan demikian barulah cocok Oh, hanya setian saja Nona itu bersuara Lalu memejamkan mata pula Sudah tentu Leng Hau Tiong terkejut dan gusar pula mendengar kata-kata lo tocu Segera ia bermaksud memakinya Tapi lantas terpikir olehnya Aku telah makan obat mujarab yang mestinya akan digunakan untuk menolong jiwa Nona ini Walaupun tidak sengaja Tapi akulah yang telah membuat susah dia Apalagi aku sendiri sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi Jika sekarang darahku digunakan untuk menolong jiwanya sebagai penebus dosaku Care ini pun boleh juga Karena itu ia hanya tersenyum pedis saja dan tidak membuka suara Loda ucu berdiri di samping Leng Hau Tiong Ia sudah siap Begitu Leng Hau Tiong berteriak Segera akan menutup hiat cu disunya Siapa duga sikap Leng Hau Tiong tetap tenang-tenang saja dan tak ambil peduli Hal ini berbalik di luar dugaannya Segera Lod Taucu bertanya Aku akan menusuk ulu hatimu dan mengambil darahmu untuk mengobati putriku Kau takut atau tidak Kenapa mesti takut sahut Leng Hau Tiong dengan hambar saja Lod Taucu coba mengamat-amati Leng Hau Tiong Benar juga dilihatnya sikapnya tenang saja tanpa gentar Ia rada heran Tanyanya pula Sekali ku tusuk ulu hatimu Seketika jiwamu melayang Sudah ku katakan di muka Nanti jangan menyalahkan aku Leng Hau Tiong tersenyum pula Sahutnya Setiap orang akhirnya toh mesti mati Mati lebih cepat beberapa tahun Atau mati lebih lambat beberapa tahun Apa sih bedanya? Jika darahku dapat menolong jiwa nona Itulah sangat bagus Daripada aku mati percuma Tanpa berfaedah bagi siapapun Sungguh hebat puji Lod Taucu Sambil mengacungkan jari jempolnya Kesatria yang tidak gentar mati Seperti dirimu jarang sekali Kutemukan selama hidupku ini Sayang putriku terpaksa harus minum darahmu Supaya bisa sembuh Kalau tidak sungguh aku ingin mengampunimu saja Segera ia menuju ke dapur Dan membawa datang sebuah baskom air panas yang masih mendidih Tangan kanannya lantas memegang sebilah belati Tangan kiri mengambil sepotong handuk kecil Ia basahi dengan air panas itu Belati lantas ditempelkan di depan ulu hati Lengho Utiong pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seruan Coh Janjiu di luar Lod Taucu Lod Taucu Lekas membuka pintu lekas Aku membawa suatu barang baik untuk nona siau ih Lod Taucu tampak mengerut kening Sekali belatinya menggores Ia potong handuk kecil tadi menjadi dua Satu potong di jejalkan ke mulut Lengho Utiong Agar tidak dapat bersuara Lalu serunya, barang baik apa yang kau maksudkan Semelari bicara ia lantas menaruh belatinya Kemudian lari keluar untuk membuka pintu Dan menyelakan Coh Janjiu masuk ke dalam rumah Terdengar Coh Janjiu berkata pula Lod Taucu, kira bagaimana kau akan berterima kasih padaku dalam urusan ini? Karena urusannya terlalu mendesak Seketika aku tak bisa bertemu denganmu Terpaksa aku ambil syok di yang manmu tanpa permisi Dan menipu dia untuk meminumnya semua Jikakah sendiri mengetahui persoalannya Tentu kau pun akan mengantar sendiri obatmu kepadanya Tapi belum tentu dia mau meminumnya begitu saja Dengan gusar Lod Taucu mengomel, ngaco Tapi Coh Janjiu lantas menempelkan mulutnya ke tepi telinga Lod Taucu Dan berbisik-bisik padanya beberapa patah kata Habis itu sekonyong-konyong Lod Taucu melonjak kaget Teriaknya, apa betul demikian? Kau, kau tidak mendusai aku buat apa aku dusta sahut Coh Janjiu Sebelumnya aku sudah mencari tahu Setelah yakin dan pasti baru ku kerjakan Lod Taucu, kita adalah sahabat berpuluh tahun Kita sama-sama tahu perasaan masing-masing Urusan yang telah ku kerjakan ini cocok dengan perasaanmu Atau tidak betul, betul Kurang ajar, kurang ajar sahut Lod Taucu Hi, kenapa sudah betul kok kurang ajar lagi Tanya Coh Janjiu terheran-heran Kau yang betul dan aku yang kurang ajar sahut Lod Taucu Tanpa bicara Lod Taucu lantas menyeret Coh Janjiu Masuk ke kamar putrinya Segera ia menjura dan menyembah kepada Leng Hau Tiong Katanya, Leng Hau Kongcu, Leng Hau Taijin, Leng Hau Xiaoya Hamba telah berbuat salah besar dan membuat susah padamu Untung Tian Maha Pengasih Coh Janjiu keburu tiba Kalau tidak, bila aku telanjur menublas hulu hatimu Biarpun aku dihukum gantung juga belum cukup untuk menebus dosaku ini Mulut Leng Hau Tiong masih tersumbat Maka dia tidak dapat membuka suara Syukur Coh Janjiu cukup teliti Segera ia mengorek keluar kain penyumbat mulut itu Dan bertanya Leng Hau Kongcu, mengapa engkau berada di sini Hi, Lo Chiampuo silakan lekas bangun Penghormatan setinggi ini aku tak berani menerimanya Seru Leng Hau Tiong Lod Taucu berkata pula Aku tidak tahu kalau Leng Hau Kongcu mempunyai hubungan serapat ini Dengan cuan penolongku yang paling berbudi Sehingga telah banyak membuat susah padamu Ai, benar-benar kurang ajar aku ini dan pantas dihukum mampus Seumpama aku mempunyai seratus orang putri dan harus mati semuanya Juga aku tak berani minta pengaliran darah Leng Hau Kongcu sedikitpun Untuk menolong jiwa mereka Coh Janjiu masih belum paham duduknya perkara Dengan metel, terbelalak Dia tanya Lod Taucu, apa maksudmu kau meringkus Leng Hau Kongcu di atas kursi ini Ai, pendek kata akulah yang salah Harap saja kau jangan tanya lebih jauh Sahut Lod Taucu dengan menyesal Dan belati ini serta air panas di dalam baskom ini Akan digunakan untuk apa tanya pula Janjiu Mendadak terdengar suara plak-plak berulang-ulang Lod Taucu telah menggampar pipinya sendiri beberapa kali Sehingga mukanya yang memang sudah gemuk bulat itu tambah bengkak melembung Ya, aku pun tidak paham duduknya perkara dan masih bingung Diharap kedua Ciam Pua Sudi memberi penjelasan Kata Leng Hau Utiong Lekas-lekas Lod Taucu dan Coh Janjiu melepaskan tali pengikatnya dan berkata Marilah kita sambil minum arak sembari bicara Apakah penyakit putrimu takkan berubah gawat Tanya Leng Hau Utiong sambil memandang sekejap kepada si nona yang terbaring di tempat tidurnya itu Tidak, takkan berubah Sahut Lod Taucu Seumpama akan berubah gawat juga Ai, apa mau dikata lagi? Begitulah Lod Taucu menyelakan Leng Hau Utiong dan Coh Janjiu ke ruangan tamu Ia menuang tiga mangkuk arak dan menyiapkan pula sedikit makanan sebangsa kacang goreng dan lain-lain sebagai teman arak Dengan penuh hormat ia angkat mangkuknya untuk ajak minum Leng Hau Utiong Leng Hau Utiong coba menghirup seceguk Ia merasa arak itu kurang keras dan hambar Bedanya seperti langit dan bumi dengan ke-16 guci arak di peraunya itu Tapi kalau dibandingkan ke-8 cawan arak yang disuguhkan Coh Janjiu itu rasanya jauh lebih sedap Leng Hau Kongcu, aku sudah tua bangka dan telah membuat susah padamu Ai, sungguh, sungguh, begitulah Lod Taucu masih merasa menyesal Wajahnya tampak gugup dan entah apa yang harus diucapkannya baru dapat menggambarkan rasa menyesalnya itu Leng Hau Kongcu yang berjiwa besar tentu takkan menyalahkan dirimu Ujar Coh Janjiu Pula kau punya sok bengwan itu jika benar-benar ada khasiatnya dan berfaedah bagi kesehatan Leng Hau Kongcu Tentu kau berbalik akan berjasa malah Tentang, tentang jasa segala aku tidak berani terima Sahut Lod Taucu Coh Hyante adalah jasamu yang paling besar Aku telah mengambil obatmu, mungkin akan mengganggu kesehatan nona siau ih Kata Coh Janjiu dengan tertawa Ini ada sedikit jinsom, boleh minumkan padanya sekadar menguatkan badannya Habis berkata ia lantas mengambil sebuah bakul bambu yang dibawanya Dari dalam bakul dikeluarkannya beberapa batang jinsom yang beratnya ada sepuluhan kati Wah, dari mana kau memperoleh jinsom sebanyak ini tanya Lod Taucu Sudah tentu ku pinjam dari toko obat Sahut Coh Janjiu dengan tertawa Lod Taucu ikut terbahak-bahak, katanya Ada ubi ada talas, pinjaman ini entah kapan baru bisa dibalas Walaupun si buntak tertawa-tawa, tapi di antara mataharisnya tertampak rasa sedih Leng Hau Tiong lantas berkata, Loh Sian Sing dan Coh Sian Sing, kalian masing-masing telah menipu aku, kemudian menculik dan meringkus aku di sini Semuanya ini sesungguhnya terlalu memandang enteng padaku Ya, ya, memang kami berdua tua bangka ini pantas dihukum mati Entah kira bagaimana Leng Hau Kong Chu akan menjatuhkan hukuman Sedikitpun kami tak berani mengelak Sahut Lod Taucu dan Coh Janjiu berbareng Baik, ada sesuatu yang aku merasa tidak mengerti Ku harap kalian suka menjawab terus terang, kata Leng Hau Tiong Aku ingin tanya, kalian segan kepada siapakah sehingga kalian demikian menghormat padaku Kedua kakek itu saling pandang sekejap Lalu Coh Janjiu menjawab Leng Hau Kong Chu tentu sudah tahu di dalam batin tentang nama tokoh itu Harap maaf, kami tak berani menyebutnya Tapi aku benar-benar tidak tahu, kata Leng Hau Tiong Diam-diam ia pun menimbang-nimbang siapakah tokoh yang dimaksudkan itu Apakah Hang Tai Suok Chu? Atau Pot Ketai Su? Atau Dian Pek Kong? Atau Lik Tiong Ong? Tapi kalau dipikirkan lebih mendalam rasanya toh bukan Leng Hau Kong Chu, kata Coh Janjiu kemudian Pertanyaanmu ini sekali-kali kami tidak berani memberi jawaban Biarpun kau bunuh kami juga takkan kami katakan Toh di dalam batin Kong Chu ya sendiri sudah tahu Buat apa mesti minta kami menyebut namanya Melihat ucapan mereka sangat pasti Agaknya susah disuruh mengaku biarpun dipaksa Terpaksa Leng Hau Tiong berkata Baiklah, kalian tidak mau mengatakan Tentu rasa mendongkolku juga sukar dilenyapkan Loh Sian Sing, kau telah mengikat aku di atas kursi Sehingga aku ketakutan setengah mati Sekarang aku pun ingin balas mengikat kalian di kursi Boleh jadi aku masih belum puas Dan akan mengorek keluar hati kalian dengan belati Loh Tau Chu dan Coh Janjiu saling pandang sekejap Kata mereka kemudian Jika Leng Hau Kong Chu ingin meringkus kami Sudah tentu kami tidak berani melawan Segera Loh Tau Chu mengambilkan dua buah kursi Dan beberapa utas tambang Di dalam batin mereka tidak percaya Leng Hau Tiong berniat meringkus mereka secara sungguh-sungguh Besar kemungkinan cuma bergurau saja Tak terduga Leng Hau Tiong benar-benar Lantas mengambil tali terus mengikat tangan mereka Dengan menelikumnya ke belakang sandaran kursi Lalu ia pegang belati milik Loh Tau Chu tadi Katanya, tenaga dalamku sudah punah Aku tak bisa menutup kalian dengan jari tangan Terpaksa aku menggunakan gagang belati ini Untuk menutup Hyat Chu kalian Habis itu ia lantas membalik belati yang dipegangnya itu Dengan gagang belati ia ketuk beberapa Hyat Chu tertentu Di atas tubuh kedua kakek itu Sehingga tak bisa bergerak Keruan Chow Jan Jiu dan Loh Tau Chu saling pandang dengan heran Tanpa merasa timbul juga rasa khawatir mereka Karena tidak tahu apa maksud tujuan Leng Hau Tiong yang sebenarnya Hendaknya kalian tunggu sebentar di sini Demikian Leng Hau Tiong berkata Lalu putar tubuh dan melangkah keluar ruangan tamu Dengan membawa belati Leng Hau Tiong menuju ke kamar putri Loh Tau Chu Setiba di luar kamar Ia berdehem dulu Lalu berkata Nona, Nona Siow Ih Bagaimana keadaanmu? Semula Leng Hau Tiong bermaksud memanggilnya Nona Loh Tapi ini berarti Nona tua dan tidak pantas Bagi gadis yang masih muda belia Maka dia lantas memanggil namanya Seperti apa yang didengarnya dari panggilan Chow Jan Jiu tadi Maka terdengar Nona Siow Ih hanya bersuara ahm dan tidak menjawab Perlahan Leng Hau Tiong menyingkap tirai pintu kamar dan melangkah masuk Terlihat Nona itu masih tetap duduk bersandar di atas bantal Kedua mati sedikit terbuka dan seperti orang baru bangun tidur Leng Hau Tiong melangkah lebih dekat Tertampak kulit muka Si Nona putih halus laksana kaca Sehingga otot-otot hijau di dalam daging kelihatan jelas Keadaan Nona itu agaknya sangat payah Tampaknya lebih banyak mengembuskan napas daripada menyedot hawa segar Nona ini mestinya dapat diselamatkan Tapi obatnya telah telanjur ku makan sehingga membuat susah padanya Aku sendiri toh sudah pasti akan mati Bisa hidup lebih lama beberapa hari atau tidak toh Tidak ada bedanya bagiku Demikian pikir Leng Hau Tiong sambil menghela napas panjang Segera ia ambil sebuah mangkuk porselen Ia taruh di atas meja Lalu latih digunakan untuk memotong na di pergelangan tangan kiri Seketika darah bercucuran dan mengalir ke dalam mangkuk Ia lihat air mendidih yang disiapkan Leng Hau Tsu tadi masih mengepulkan asap panas Segera ia taruh belatinya Tangannya dicelup ke dalam air panas itu Lalu diusapkan pada luka pergelangan tangan kiri Agar darah di tempat luka itu tidak lekas membeku Maka hanya sebentar saja mangkuk porselen itu sudah hampir diisi dengan darah segar Dalam keadaan sadar tak sadar Nona Siow Ih mencium bawa nyirnya darah Ia membuka mata Melihat darah mengucur dari pergelangan tangan Leng Hau Tiong Sakit kagetnya ia sampai menjerit Mendengar suara jeritan Siow Ih itu Lut Tau Cu dan Coh Jan Jiu yang terikat di ruang tamu sana saling pandang dengan bingung Karena tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Leng Hau Tiong atas diri gadis itu Di dalam hati kedua orang ada dugaan tertentu Tapi keduanya sama-sama tidak berani mengemukakan perasaannya lebih dahulu Dalam pada itu Leng Hau Tiong sudah penuh mengisi mangkuk tadi dengan darahnya Segera ia membawa darah itu ke hadapan Siow Ih dan berkata Lekas kau minum, di dalam darah ini mengandung obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakitmu Ti, tidak, aku, aku takut, aku tidak mau minum, sahut Siow Ih Sesudah mengalirkan darah semangkuk, rasa badan Leng Hau Tiong menjadi empeng dan kaki tangannya lemas Jika Si Nona tak mau minum darah itu kan sia-sia saja pengorbanannya Maka ia coba menggertaknya, dengan belati terhunus ia membentaknya Kau mau minum tidak? Jika tidak, segera kutikam mati kau menyusul ujung belatinya Ia ancam di tenggorokan Si Nona Siow Ih menjadi takut, terpaksa membuka mulut dan menghirup darah di dalam mangkuk itu Beberapa kali ia merasa muar dan hendak muntah Tapi demi melihat ujung belati yang menghilap itu, dalam takutnya hilanglah rasa muarnya Setelah habis darah semangkuk itu, Leng Hau Tiong melihat luka pada pergelangan tangan sendiri itu sudah membeku Darah tidak menetes keluar lagi Ia pikir kadar obat Shok Dieng Wan yang tercampur dalam darah yang diminumkan kepada Siow Ih itu tentu terlalu sedikit dan tak berguna Rasanya harus mencekuk Kisi Nona beberapa mangkuk lagi Sampai diri sendiri lemas dan tak bisa berkutik barulah jadi Segera Leng Hau Tiong memotong pulanan di pergelangan kanan dan mencurahkan darahnya untuk mencekuk Kisi Yau Ih Janganlah kau paksa aku, aku benar-benar tidak, tidak sanggup lagi, kata Siow Ih sambil mengerut kening Sanggup atau tidak sanggup harus kau minum lekas, kata Leng Hau Tiong Ken, kenapa engkau berbuat begini? Kira, kira demikian kan merugikan badanmu sendiri ujar Siow Ih Merugikan badanku tidak menjadi soal, aku hanya inginkah sembuh Sahuk Leng Hau Tiong sambil tersenyum getir Di sebelah sana Toki Sian dan Tosip Sian yang kena dijaring oleh Lottau Chu tadi sudah kehabisan akal Karena semakin mereka meronta semakin kencang pula jaring itu menyurut Sampai akhirnya kedua orang tak bisa berkutik lagi Namun matah, telinga mereka tetap tidak mau menganggur dan masih saling berdebat Waktu Leng Hau Tiong mengikat Lottau Chu dan Chow Jian Jiu di kursi Semula Toki Sian mengira pemuda itu pasti akan membunuh kedua kakek itu Sedang Tosip Sian percaya dia pasti akan membebaskan mereka berdua yang terjebak itu Tak terduga percuma saja mereka berdebat setengah harian Sama sekali Leng Hau Tiong tidak urus mereka sebaliknya masuk ke kamar Siow Ih Karena kamar Siow Ih itu ditutup dengan rapat Sampai celah-celah jendela pun dilem dengan kertas Sehingga percakapan Leng Hau Tiong dan Siow Ih sayup-sayup hanya dapat terdengar sebagian Toki Sian, Tosip Sian, Lottau Chu, Chow Jian Jiu serta Gaput Kun yang sedang mengintip di luar itu Semuanya memiliki luakang sangat tinggi Tapi apa yang dilakukan Leng Hau Tiong di dalam kamar Siow Ih Mereka hanya dapat menduga-duga menurut jalan pikirannya masing-masing Ketika mendadak terdengar jeritan Siow Ih Wajah kelima orang itu sama berubah semua Toki Sian berkata Seorang pemuda seperti Leng Hau Tiong itu Untuk apa dia masuk ke kamar anak gadis orang Coba dengar, sahut Tosip Sian Nona itu agak sangat takut Dia sedang meratap Aku, takut wah Leng Hau Tiong lagi mengancam akan membunuhnya Katanya, jika kau tidak mau Tidak mau apa maksudnya apa lagi? Sudah tentu dia sedang memaksa Nona itu menjadi istrinya Ujar Toki Sian Hahaha Sungguh menggelikan Tosip Sian terbahak-bahak Putri si buntak yang berpotongan buah semangka itu Dengan sendirinya juga pendek gemuk bulat seperti bola Mengapa Leng Hau Tiong paksa memperistrikan dia Ah, masakan apapun Setiap orang mempunyai selera dan kesukaan sendiri-sendiri Boleh jadi Leng Hau Tiong itu paling suka pada wanita gemuk buntak Maka begitu melihatnya semangatnya lantas terbang ke awang-awang Demikian kata Toki Sian Hi, coba dengarkan bisik Tosip Sian Nona gemuk itu sedang minta ampun Katanya, janganlah kau paksa aku Aku benar-benar tidak sanggup lagi ya Agaknya Leng Hau Tiong itu benar-benar pemuda maha perkasa Katanya, sanggup atau tidak sanggup juga harus lekas Lekas-lekas Apa maksudnya Leng Hau Tiong suruh dia lekas Tanya Tosip Sian Kau tidak pernah beristri, masih jejaka, sudah tentu kau tidak paham, kata Toki Sian Memangnya kau sendiri pernah beristri? Huh, tidak tahu malu jawab Tosip Sian Habis itu ia lantas berteriak-teriak Hei, hei, lo tahu cu Leng Hau Tiong sedang memaksa putrimu untuk menjadi istrinya Mengapa kau diam-diam saja tanpa memberi pertolongan?